Intro Empat orang yang mengaku simpatisan PJ Wali Kota Pekanparu, Muflihun menyerahkan diri ke pihak kepolisian setelah melakukan penganiayaan serta pengeroyokan terhadap warga Pekanparu bernama Miftahul Samsir Kapit Humus Paul Daryau, Kombes Paul Sunarto menjelaskan kejadian dugaan pengeroyokan itu terjadi pada 7 Oktober 2022 di salah satu kedai kopi yang berada di Jalan Raja Wali Kota Pekanparu Pelaku mempertanyakan pernyataan dari korban yang dimuat di salah satu media tentang kebijakan pemerintah Kota Pekanparu dalam menghadapi masalah sosial masyarakat Pelaku dan tiga kawannya melakukan penganiayaan kepada korban yang membuat korban mengalami luka-luka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit Dari hasil visum pemeriksaan ditemukan luka terbuka di bagian ubun-ubun kepala korban Para tersangka sudah ditahan sejak 17 Oktober 2022 kemarin Terkait apakah tindakan tersebut disuruh seseorang atau tidak saat ini masih didalami oleh penyidik Bintang dan Teguh, Cokaplah melaporkan